Halo guys, balik lagi bareng gue Erick Kurniawan di InsideCame tentunya dan di video kali ini gue mau ngebahas yang beda kalau sebelumnya kan gue ngebahas lebih ke kameranya sekarang gue maunya sih ngebahas dari segi ilmunya gitu yaitu fotografinya dan sekarang gue mau ngebahas fotografi makanan atau food photography ya walaupun gak jauh-jauh dari kamera ya nah gue tertarik untuk ngebahas food photography ini karena ya menurut gue ini adalah ladang usaha yang menjanjikan ya jadi kalian bisa ngasirin duit baik itu dari rumah ataupun dari studio apalagi ini foto ini kan makanan dan minuman jadi kita gak perlu memakan tempat lebih banyak ataupun mengeluarkan tenaga lebih banyak dari sebelumnya gitu kalau sebelumnya kalian melakukan foto modeling ataupun foto wedding kayak gitu-gitu ya dan ini lumayan untuk sekali foto itu kalian bisa dapetin keuntungan itu sekitar 300-500 ribu per fotonya ya per fotonya aja jadi kalau biasanya itu kalau makanan ya mungkin minimal 3 foto lah ya 3 tipe makanan gitu maksudnya dan itu untuk harga seorang fotografer pemula ya menurut gue kalau udah level kalian udah pro ya bisa lah sekali foto itu jutaan ya nah buat kalian yang belum tau disini gue mau ngebahas secara ringkas aja bagaimana sih cara ngelakuin ataupun tahapan-tahapan dalam pembuatan food photography atau fotografi makanan dan minuman dan yang perlu kalian tau disini gue cuma ngelakuin sebagai contoh aja ya bukan secara profesional jadi dengan lighting yang seadanya dan juga ya kameranya ya seadanya gitu dan dekorasinya pun sederhana jadi mohon maaf aja kalau hasilnya juga biasa aja oke langkah pertama langsung aja yang pertama itu kalian harus tau dulu nih apa jenis makanan dan minumannya ya karena dari situ kalian bisa tau menggunakan background ataupun dekorasi apa ataupun properti apa yang kalian gunakan nantinya misalnya kayak minumannya kopi ya kalian harus siapin lah biji kopi ya misalnya untuk sebagai properti atau pelengkapnya gitu dan backgroundnya yang juga menyesuaikan sesuai permintaan klien misalnya kalau dia pengen yang temanya ceria ya kalian kasih warna yang ceria misalnya kuning atau apalah gitu nah terus langkah yang kedua adalah dekorasi atau properti atau platingnya juga jadi kalian harus pintar-pintar ngatur propertinya biar enak dilihat ya dan karena kita udah tau juga menu apa menu makanan apa yang bakalan kita foto nantinya ya jadi kita harus persiapkan bener-bener tuh propertinya dan juga dekorasinya kayak gimana dan misalnya aja kayak gue itu sekarang ini nyontohinnya pake makanan soto ya soto betawi ya properti utamanya udah pasti mangkok terus garpu sendok dan juga gue sedikit kasih merica tapi di dalam botol nah tapi propertinya ini gak boleh sembarangan menurut gue ya beda lah sama mangkok-mangkok yang biasa kalian pake di rumah kecuali kalian pakenya yang mangkok mewah ya gak apa-apa lah tapi ya sedikit modal aja sih menurut gue pake properti ya kalian bisa carilah properti foto di toko online ataupun di instagram itu banyak lah kalian cari gue aja ini belinya di toko online nah kalau propertinya udah siap semua nantinya kalian tinggal ya sekreatif kalian mungkin lah naruhnya dimana dekorasinya kayak apa dan disinilah kita harus mengeluarkan tenaga ekstra itu dengan pikiran kita ya dengan otak nah yang ketiga ini juga sangat penting yaitu background atau alas foto kayak yang tadi gue bilang kalau misalnya kalian yang minta yang cerah-cerah ya kalian bisa kasih warna kuning atau merah atau warna-warna pelangi lah yang cerah-cerah pokoknya atau kalau misalnya kalian yang minta yang warna atau temanya klasik kalian bisa kasih background batu bata atau apa ya kayu kayak gitu-gitulah nah karena gue sekarang ini lagi motret soto betawi yang notabene adalah makanan tradisional jadi gue lebih suasananya ke tradisional jadi gue lebih pilih pake karung goni kayak gini sebagai latar belakangnya atau alas fotonya dan kalau bisa alas fotonya ini menggunakan yang bahan waterproof dan itu bisa kalian dapetin lagi-lagi di toko online udah banyak kok nah tahap yang keempat ini juga sangat penting banget menurut gue sangat krusial apalagi kalau bukan lightingnya ya walaupun gue pake lighting sederhana kayak gini seenggaknya kalian itu bisa menerangi keseluruhan makanannya gitu tanpa ada shadowing karena menurut gue food photography itu ya harus detail gitu warnanya dan juga ketajamannya jadi kita harus memerlukan penerangan yang cukup dan ini menurut gue sangat penting apalagi buat kalian yang kameranya itu menengah ke bawah lah istilahnya ya mohon maaf aja tapi kalau kalian kameranya pro ataupun ya udah full frame yang low lightnya bagus kayak gue kemarin itu pake Nikon Z6 di cafe ya hasilnya juga lumayan bagus walaupun dengan cahaya alami gitu dari matahari nah untuk jenis lampunya sih bebas ya menurut gue tapi kalau bisa dikasih true beast ataupun dikasih softbox biar gak terlalu mencolok gitu warnanya ya biar gak terlalu over jadi bisa merata juga ya minimal 60 watt lah kalau gue kan pake ini sekitar 80 watt kalau gak salah ya 80 watt dan biasanya penempatan lightingnya itu dari arah atas kalau cuma satu lampu ya dari arah atas tapi kalau kalian pengen lebih bagus lagi kalian bisa taruh di samping kiri kanan dan juga atasnya jadi ada tiga lightingnya biasanya kayak gitu ya kalau gue dulu sih gitu tapi karena cuma ada satu yaudah dari atas aja nah yang terakhir nih atau tahap yang kelima yaitu pengambilan gambarnya oke menurut gue di food photography ini ada dua angle favorit yang pertama itu dari flat lay atau dari atasnya makanan atas banget ya gak miring kayak gini pokoknya atas lah bener-bener di atas terus yang kedua itu ada angle close up nah kalau dari flat lay usahakan kalian itu gak ngambil dengan diafragma yang kecil alias gak ada blur sama sekali jadi diafragma nya itu digedein aja dan semuanya itu terlihat jelas gitu oh dari flat lay ya biasanya kayak gitu tapi kalau kalian mau coba-coba pakai bokeh dari atas gitu ya bisa aja sih sekreatif mungkin kalian lah ini kan cuma saran gue aja ya menurut pengalaman gue terus kalau misalnya kalau ngambil close up nah itu baru kalian harus pakai diafragma yang kecil biar hasilnya itu ada bokehnya terus ya gak terlalu kecil juga sih karena nanti fokusnya itu cuma sedikit jadi agak besar sekitar minimal sih menurut gue 2,8 ya 2,8 itu cukup lah nah kalau biasanya kalau yang flat lay ini untuk foto-foto di menu utamanya gitu ya tapi kalau yang angle close up itu biasanya di menu pilihan misalnya soto betawi terus soto ayam sedangkan kalau flat lay itu kan semuanya bisa kalian taruh misalnya disitu ada soto ayam soto betawi ya pokoknya menu utamanya lah menu keseluruhannya gitu kalau flat lay nah kalau ISO nya sendiri pas gue kalau yang biasa gue sering pakai ya karena gue sering pakai lampu jadi kisarannya itu menurut gue 400-1000 lah kalau gak salah ya 400-1000 yang sering gue pakai sih segitu tapi kalau bisa ya jangan terlalu besar nanti detailnya hilang karena adanya noise nah dan yang penting lagi ini adalah picture style nya itu juga harus standar atau yang penuh warna gitu jangan yang pakai netral ya karena food photography itu kan memerlukan apa ya ya kita foto biar menggugah selera gitu makanya dari segi warnanya juga harus menggoda ya kayak gitulah selamat menikmati nah untuk settingan lainnya ya menyesuaikan aja sih kalau menurut gue dan mungkin segini aja pembahasan kita tentang food photography mungkin itu dia tahapan-tahapan yang bisa gue sharing ke kalian atau pengalaman-pengalaman gue juga dulu karena gue juga pernah melakukan food photography itu dari rumah sih sebenernya gue dulu jadi ini bisa sebenernya ini bisa jadi proyek sampingan kalian misalnya kalian kerja di luar terus ada proyek sampingan tentang food photography ya kan misalnya temen kalian punya usaha baru terus minta difotoin makanannya ya itu kalau gue dulu kayak gitu dan itu lumayan sih sebulan bisa ada 3 foto ya sekali foto 300 ribuan lumayan 900 ribu sebulan dan itu cuma buat sampingan aja ya daripada kamera kalian cuma buat hobi-hobi yang gak jelas gitu yang gak menghasilkan uang mendingan ya kayak gini buat menghasilkan uang terus kalau bang misalnya gue pengen bikin nih usaha food photography tapi gak ada alatnya ya kalian bisa apa ya kalau gue dulu kebetulan ada cuma kamera tapi lightingnya gak ada jadi gue nyewa di rental kebetulan tempat gue ini rumah gue deket dengan rental gitu banyak dikelilingin sama rental kamera permasalahan ya kalau kalian berada di daerah desa-desa kayak gitu kan ya minim rental kamera sih jadi ya gue bilang ya menurut gue saran gue kalian kumpulin dulu lah buat modal ya mau gimana lagi ya kan kecuali bapak lo punya duit banyak jual sawah nah yaudah minta lah 1 hektare aja pak sawahnya jual buat beli kamera dan lighting itu gak apa-apa tapi kalau orang tua kalian gak mampu ya kan istilahnya kayak gitu ya kalian gak usah maksa kalau usaha dari maksain orang tua juga ya kan nantinya orang tuanya kesusahan misalnya ya itu menurut gue gak berkah juga sih jadi kayak gitu lah kita kan cari berkahnya juga usaha nah satu lagi nih pertanyaan yang pernah gue temuin yaitu soal menggunakan smartphone untuk fotografi makanan atau food photography ya ya menurut gue ini gak masalah ya selagi lightingnya bagus dan juga hpnya gak terlalu kentang ya kentang artinya bisa main pubg kali ya ya yang penting itu sih hasilnya bagus terus lightingnya juga cukup ya menggunakan smartphone menurut gue gak masalah tapi ada plus minusnya kalau plusnya itu kan kalian jadi lebih simple ya kameranya gak terlalu ribet gak terlalu banyak pengaturannya tapi kalau minusnya ya kalau kalian misalnya disuruh apa foto di restorannya dia terus kalian dateng cuma bawa smartphone gitu dengan lighting yang ya lighting lah cukup lah gitu ya menurut gue itu kurang profesional sih pasti kliennya bilang ya pakai smartphone gue juga bisa gitu kan kayak gini dong mah nah itu mungkin kelemahannya disitu ya kecuali kalau kalian fotonya di rumah aja ya itu gak masalah pakai smartphone ya kayak gitulah yaudah mungkin segini aja video kita kali ini terima kasih buat yang udah support channel ini sampai saat ini dan juga jangan lupa di subscribe ya yang belum subscribe terus di like juga video ini kalau kalian suka dan kalau mau yang nanya-nanya langsung aja tulis di kolom komentar di bawah sampai ketemu di video selanjutnya ketemu di video selanjutnya